Intro Pemirsa Terima kasih Pian Masih bersama kami berita selanjutnya Mahabarakan Penetapan nomor urut 3 pasangan bakal calon wali kota wan wakil wali kota Banjermasin di Pilgada Serentek 2024 dan dilaksanakan KPU Banjermasin di Gedung Chandra Jalan Belitung Darat Banjermasin Barat malam selasa 23 September 2024 sangatlah meriah tertipuan aman dengan didampingi ketua ataupun wakil dari partai pengusung serta kadar partai politik wan simpatisan Penetapan nomor urut 3 pasangan bakal calon wali kota wan wakil wali kota Banjermasin di Pilgada Serentek 2024 dan dilaksanakan KPU Banjermasin di Gedung Chandra Jalan Belitung Darat Banjermasin Barat malam selasa 23 September 2024 sangatlah meriah tertipuan aman masing-masing pasangan bakal calon kadahannya didampingi ketua ataupun wakil dari partai pengusung namun dihadiri pula oleh kader partai politik wan simpatisan sehingga event 5 tahunan yang dihadiri pula perwakilan wali kota serta forkopimda Banjermasin wan ketua beserta anggota bawah selu Banjermasin ini sangatlah meriah karena terkadang diselingi dengan yai leal dari kader atau simpatisan dari ketiga pasangan bakal calon wali kota wan wakil wali kota Banjermasin kemerian pun semakin terasa kalah ketiga pasangan bakal calon setelah melakukan pengundian wan masing-masing mendapatkan nomor urut 2 2, 6 3 Steve Gass Nungga dua, nungga dua, nungga dua, nungga dua, nungga dua, nungga dua. Pasangan calon wali kota wan wakil wali kota Banjarmasin, nomor urut satu adalah Arifin Nur Muhammad Supjen Akbari. Nomor urut dua Muhammad Yamin Ananda. Dan nomor urut tiga adalah Muhyar Wan Awan Subarkah. Dalam kesempatan ketiga pasangan calon wali kota, wanwakil wali kota Banjarmasin diberikan kesempatan untuk melakukan testimoni. Bersama-sama bersama untuk pelati masyarakat memilih pemimpin-pemimpin yang makanya percaya, siapapun yang percaya, itulah takdirnya yang sudah kita terima. Artinya, boleh menang tapi kita tidak mengucap, boleh menang tapi kita sudah saling berikut, tapi kita sama-sama saling mendorongkan agar banyak hasil untuk mengembangkan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. 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 Ketua KPU Banjarmasin, Rusnaila Waitakoni Prima TV memadahkan penentuan nomor urut ini adalah salah satu tahapan yang sangat krusial dalam pilkada. Karena nomor urut kada hanya sekedar angka namun akan menjadi identitas pasangan calon. Rusnaila menyatakan tahapan selanjutnya adalah melaksanakan deklarasi kampanye damai pada 25 September 2024. Deklarasi 3 hari kemudian dimulai masa kampanye. Nah itu nanti kita akan berkegiatan lagi di tanggal 25 September 2024 kita akan melaksanakan deklarasi kampanye damai atau launching dari kegiatan kampanye damai. Nanti akan dilaksanakan di ekskantor Bernur di dekat 4 km. Ini nanti juga akan dilaksanakan kiram. Jadi pasangan kawan dan pembukungnya nanti setelah dilepas di 1 km itu akan menyebar ke 5 kecamatan. Namun nanti jumlah kendaraan yang mengirimi akan kita batasi. Yang mengirimi itu akan kita batasi supaya tidak terjadi kemacetan. Dan harapannya juga kampanye berjalan secara damai. Sehingga perikadian 2024 berakhir dengan bahagia. Siapapun pemenangnya itu adalah pimpinan kita, wali kota kita.